Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan saya Kai5 kali ini saya akan membuat mini amplifier tersimpel ya atau termudah sekali dengan bahan diantaranya adalah satu ini adalah TIP41 C ya ini transistor TIP41 Oke ini satu buah transistor TIP41 dan selanjutnya ini adalah elko dengan kapasitas 6,3 volt 3300 mikrofarad kalian bisa menggunakan yang 16 volt ataupun 25 volt ya dimana elko ini memiliki polaritas ya yaitu negatif yang ada garis putihnya dan yang polos itu adalah positifnya ya Oke bahan selanjutnya ini adalah potensio mono ya 50k ini potensio mono 50k dengan kaki tiga seperti ini ya tiga kaki 50k ya kalian bisa menggunakannya 10k ataupun 100k nah ini yang selanjutnya adalah resistor satu kilo coklat hitam merah ya dengan kode warna coklat hitam merah ini satu kilo ohm Oke ini cukup satu buah saja ya tidak usah berlama-lama kita langsung saja ke cara pembuatannya Hai game pertama kita ambil transistor TIP41 nya kita bautkan ke heatsink ya ini adalah pendingin yang kita yang saya siapkan kalian boleh menggunakan pendingin tipe apa aja ya ini tujuannya nanti agar transistornya ini tidak mudah panas ya Oke sudah kencang ini jadi selain tidak mudah panas transistor ini nantinya juga akan lebih awet dan tidak mudah rusak ya karena nanti akan panas jika dialirkan arus listriknya nih Oke yang selanjutnya kapasitornya kita tempelkan di sebelahnya ya sebelumnya saya kasih lem dulu lem bakar seperti ini enggak usah banyak-banyak yang penting nantinya menempel ya oke di sini ya dengan kutub positif nya di sebelah kanan oke tunggu kering nah ini setelah kering menempel kuat ya jadi untuk yang positif dari elfo di sebelah kanan dan yang negatif sebelah kiri selanjutnya untuk potensiunya nih nah ini nanti kita akan tempelkan di sebelah kiri dari kapasitornya ya dan ini kita kasih lem dulu saya menggunakan lem bakar kalian bebas menggunakan lem apa saja double tip pun boleh ya jadi sesuaikan dengan yang ada di rumah kalian Oke ini sudah menempel sudah kering selanjutnya kita akan mulai instalasinya nih kita mulai solder menyolder dari komponen satu ke komponen lainnya ya Oke sebelumnya saya akan kasih timah dulu untuk kaki transistornya agar nantinya mudah untuk menempel saat disolder ya Oke seperti ini sudah cukup dan yang pertama yang kita solderen adalah resistornya ya resistornya kita soldernya ke kaki pin 2 dari transistor tip 41 ini ya pin 2 ya dan yang satunya lagi itu kita soldernya ke kaki pin 1 dan positif dari kapasitor ya atau elko Oke disini ya kita sambungkan ketiga kaki ini menjadi satu ya oke seperti ini untuk resistornya boleh bebas ya bolak-balik karena dia tidak mempunyai polaritas tidak masalah Oke ini selanjutnya saya ambil ini kabel untuk jumper ya jadi dari negatif kapasitor ke pin 2 dari potensio untuk seperti ini ya oke perhatikan cukup jelas dan mudah ya jadi kalian bisa membuatnya di rumah setelah melihat video ini yang penting jangan di skip ya ini saya ambil lagi kabel jumper ya dari pin 3 dari transistor ini Oke seperti ini kita soldernya ke kabel dan yang untuk ujung satunya kita soldernya ke pin 1 dari potensio nya seperti ini eh hasilnya kurang lebih seperti ini ya cukup jelas dan pastinya sangat mudah untuk kalian pahami ini saya ambil jack audio 3,5 mm lah ini untuk R dan R nya kita satukan ya karena ini akan membuat mono jadi saya satukan saja untuk yang R dan R nya dan kita soldernya ke bagian pin 3 dari potensio dan untuk yang ground atau negatifnya ini kita soldernya ke potensio yang bagian pin nomor 1 Oke seperti ini selesai ya ini sudah selesai untuk pemasangan dari jack 3,5 atau input audionya ya Oke ini saya ambil speaker 8 ohm 15 watt ya Nah ini 8 ohm 8 15 watt satu buah karena ini rangkaian mono jadi saya gunakan satu saja ini untuk yang negatif dari speaker kita soldernya ke transistor yang bagian pin nomor 2 ya bagian pin nomor 2 diperhatikan jangan sampai salah ya jadi nanti jika kalian salah akan mengakibatkan speaker ini tidak berbunyi ya tidak keluar suara Oke seperti ini ya cukup simple mudah dan dan bahannya pun sangat mudah bisa didapat dan pastinya murah meriah Oke selanjutnya saya ambil adalah dari kabel USB atau kabel cas ini saya ambil untuk dua kabel saja yang positif dan negatifnya ini untuk yang negatif kita soldernya ke kaki pin 3 dari transistor ini ya seperti ini selesai dan untuk yang positif dari kabel USB kita soldernya ke positif speaker positif speaker ke positif USB ya Oke seperti ini jangan sampai terbalik oke selesai ini untuk rangkaiannya hanya seperti ini ya cukup simpel sekali dan pastinya sangat-sangat mudah untuk dibuat di rumah ya jadi jangan manfaatkan barang-barang bekas ataupun barang-barang yang murah meriah kita bisa membuat sendiri amplifier ya nah disini untuk power supply nya saya menggunakan adaptor charge HP ya dengan output 5 volt seperti ini ya jadi charge HP ataupun kalian bisa menggunakan power bank Oke ini saya colokan dulu ke listrik PLN ini sudah saya colokan dan selanjutnya saya saya colokan ke HP ya untuk cek audionya nih sebelumnya saya geser dulu agar terlihat semua ya enggak tidak ada rekayasa diantara kita hahaha jadi ini apa adanya ya Oke saya colokan dulu Oke sudah colok dan kita mulai pengetesannya oke mantap bunyi ya kita dengarkan untuk hasilnya bersama-sama selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!